Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgraded.id channel ini, dari Kak Suwarno098 Mas, baiknya satu asset pakai berapa interest? Oke, jadi karena ini cukup teknis, kita akan membuatkan videonya Dan sebelum itu, kembali lagi tonton bersama saya, Syawandrias Dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation Untuk tingkatkan omset bisnismu Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih baik kita itu dalam satu set iklannya Itu interestnya ditumpuk atau dipisah Dan apa sih plus minusnya kalau misalkan kita ditumpuk atau dipisah Jadi, saya akan langsung masuk ke layar dashboard iklannya akun saya Jadi ini layar dashboard iklannya iklan saya Dan kalau teman-teman lihat, ini ABO Dan ABO itu jadi satu asset Dan kalau misalkan teman-teman bingung apa sih ABO sama itu apa CBO Kita sudah lihat videonya di yang lain, nanti teman-teman bisa cek Tapi, oh ini saya tidak ada save-save ini ya Tapi tidak apa-apa ya Nah, kalau teman-teman lihat di sini Ini interestnya saya jadikan satu teman-teman ya Jadi, kalau teman-teman lihat di bagian ini Tuh ya Jadi, interestnya banyak banget Oke, mulai dari gaya saya menargetin orang-orang yang suka copywriting Orang-orang yang suka marketing Orang-orang yang suka digital marketing Dan saya nero tentang writing Jadi, kalau misalkan kembali lagi ke poin yang tadi Dalam satu set iklan itu sebaiknya berapa interest Lebih baik ditumpuk atau dipisah Itu jawabannya tergantung Kalau misalkan kamu tumpuk seperti ini Di satu sisi, kamu bisa menjangkau potensial audiens yang lebih luas Contohnya kayak gini Kalau ini kan artinya Saya bilang sama Facebook kayak gini Facebook Tolong dong cariin orang-orang di Indonesia Yang berusia 22-65 tahun Mau cowok, mau cewek bebas Yang suka copywriting Atau marketing Atau digital marketing Dan suka menulis Atau writing Atau komunikasi Ini bunyinya Kalau misalkan ditumpuk seperti ini Tapi, kalau misalkan teman-teman Mau dipisah Misalkan Ini contoh ya Jadi, ini saya pisah kayak gini Misalkan Ini saya buat 2 ad set ya Saya buat 2 ad set kayak gini Bentar Ini saya hilangkan Oke, jadi ini copywriting aja Ini marketing aja Yang ini digital marketing aja Nah, jawabannya kalau gini Ini boleh gak mas Jawabannya boleh Ya Jadi, saya akan coba Tulis ya di notes ya Jadi, kalau dibisah sama digabung itu Plus minusnya apa Ya Kalau misalkan ini Saya kasih Coret-coretan teman-teman Nah, misalkan ini Oke, sebentar Kita masuk ke Google Docs dulu Plus minus ya Di Interest Dijadikan 1 Dan interest dipisah Interest dipisah Oke, nah Kalau misalkan Dijadikan 1 Plusnya adalah Potensial audience-nya Lebih luas Ya, jadi Kamu bisa berpotensi Menjangkau Orang yang lebih luas Minusnya apa? Minusnya adalah Kalau misalkan Iklan ini bagus Kamu kesulitan Untuk menentukan Interest mana yang bagus Contohnya Kalau misalkan teman-teman Campur kayak Tadi kayak Semua ya Kita campur di awal Kayak tadi Misalkan kayak gini Ini saya ulang lagi Bentar Saya coba discard dulu ya Oke Nah Kalau teman-teman Campur semua kayak gini Nih Kalau teman-teman Campur kayak gini Semua Jadi dalam satu saat iklan Banyak interest kayak gini Kalau iklanmu bagus Kamu gak bakalan tahu Ini yang bagus Dari interest apa Apakah dari cooperating Dari marketing Dari digital marketing Kita akan kesulitan Untuk menganalisa Mana yang bagus Sementara Kalau misalkan Interestnya dipisah Ya minusnya adalah Tentu potensial Outcase-nya Lebih kecil Dibandingkan Yang digabung Sementara Kalau plusnya Ya kita Lebih mudah Untuk Mengukur Mana yang bagus Oke Jadi kebayang ya Dari Pertanyaan Dari kak Suara tadi ya Sama teman-teman Itu ini adalah Plus minusnya Digabung Atau dijadikan Satu Jadi kalau misalkan Teman-teman tanya Jadi enaknya gimana mas Tergantung Kalau misalkan ini Ini kenapa Saya jadiin satu Karena Saya pernah Pakai yang CBO Jadi saya pernah Pakai yang kayak gini Teman-teman Oke Jadi sebelum ini Saya pernah ngetes Jadi saya pisahin semua Jadi Dengan budget yang sama Misalkan 50 ribu Ini saya pisahin Jadi ini copywriting Gini kan Ini Marketing Terus yang bawahnya Itu cuman digital marketing Sama writing Ini saya pernah pisah Ternyata Gak sebagus Hasilnya yang saya campur Jadi akhirnya Ya saya putuskan Untuk saya campur aja Semua Itu Walaupun Loh mas Tapi kan nanti susah Untuk mengetahui Mana yang bagus Kalau saya sih Gak masalah Karena saya Atau budgetnya juga Cuma 50 ribu Dan jalan tiap hari Jadi Menurut saya gak masalah Tapi kalau misalkan Kasusnya Teman-teman itu Udah dicampur semua nih Dan teman-teman Lihat ternyata Gak bagus ya Coba teman-teman Mau coba di pisah nih Jadi CBO Terus teman-teman pisah Jadi satu interest Satu asset Itu juga boleh Jadi kalau teman-teman Tanya yang paling bagus Gimana Jawabannya gak ada Karena lagi-lagi Bagus itu subjektif Apa yang menurut saya Bagus Belum tentu Saat kamu tes Pasti bagus Makanya Teman-teman harus Coba sendiri Karena saat teman-teman Coba sendiri Hasilnya pasti Akan Variatif Gak mungkin Satu persen Absolut Sama kayak hasil saya Jadi itu berbedanya Cuman Ini tips dari saya Kalau misalkan Ini boleh Tuan-tuan coba ya Kalau misalkan Teman-teman Hanya targetin Satu lokasi tertentu Satu daerah tertentu Misalkan kamu Kayak jualan Apa Kamu jualan makanan Yang hanya bisa menjangkau Surabaya Kalau saya Saya akan campur Semua jadi satu Jadi misalkan Kamu jual roti Kamu misalkan jual roti Kalau saya sih Saya akan campur Jadi satu Kayak misalkan Eating gitu Eating Eat food Local food Misalkan Terus roti Bread Nah Ini saya Saya campur Satu Kalau misalkan Saya hanya targetin Satu lokasi Karena Pengalaman saya Teman-teman Kalau misalkan Satu lokasi Itu Lebih baik Dijadi satu Tapi itu Berdasarkan pengalaman saya Cuman kalau Tuan-tuan mau coba Nanti Boleh Silahkan dicoba Entah itu mau dipisah Ataupun digabung Bebas Teman-teman nanti Tesan ukur sendiri Dan teman-teman nanti Bisa lihat Lebih bagus yang mana Apakah digabung Jadi satu Gitu Yaitu menjawab Pertanyaan Dari Kak Suwarno Dan perhatikan juga Potensial audiensnya Teman-teman ya Perhatikan potensial audiensnya Ini estimasi audiensnya Teman-teman Karena Semakin teman-teman Kayak misalkan Mau interest yang Semakin sempit Tentu Estimasi audiensnya Semakin kecil Dan CPM-nya Biasanya semakin Ya Dan kurang lebih Teman-teman itu aja Di video ini Semoga menjawab Dari pertanyaan Kak Suwarno Dan teman-teman lainnya Kalau misalkan Kamu ada pertanyaan lain Silahkan terus komen Dan pastikan kamu Subscribe channel ini Plus aktifkan Maksudnya Untuk mendapatkan Informasi terbaru Seperti digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa Di video yang lain Sampai jumpa